Halo guys, selamat datang kembali di channel Pras dan Afrika Selamat datang kembali di channel Pras dan Afrika Selamat datang kembali di channel Pras dan Afrika Di video kali ini kita akan mendatangkan segmen terbaru yaitu adalah PE Podcast Kasih tau dong, PE Podcast itu apa? PE Podcast itu adalah Pras Erika Podcast Aji, gila banget Pras Erika Podcast, luar biasa Ini kan openingnya, tapi sebenernya kita udah ngerjainnya yang closingan dulu Jadi gini guys ya, kalo kalian mau tau, itu gue udah bikin panjang lebar Itu ternyata ga kesek gara-gara kameranya mati guys, baterainya abis Bukan di stop, jadi baterainya abis, jadi kita harus bikin lagi openingnya Jadi kalo ga bikin openingnya nanti kalian akan minum Jadi ya, di opening yang tadi itu kita menanyakan masalah dintang tamu kita Bener ga? Kita ulang lagi guys ya Jadi kita ulang lagi Sampai sih sebenernya guys, tapi gimana lagi ya? Nipatin aja lah ya, ga apa-apa ya? Belum pulang kan? Orang tidur ada di sini deh Saya pulangnya ke samping Saya pulangnya ke sampingan sih Jadi guys, kalo kalian tau, di samping gue dan di depannya Rika ini udah datang seorang bintang tamu Waduh ya, semangat mas Wuuu Dia jauh-jauh dari kamar sebelah Ya kesini Jauh banget ya guys ya Dia itu adalah Di sini itu sebagai admin Sebagai manager Sebagai kameramen Sebagai supir Sebagai tukang masak Sebagai tuangfeb Semua Semua pegang sama dia, luar biasa ya Jadi saya akan panggil Tukang kucing Tukang kucing semuanya Pokoknya yang bikin kucing sangnya dia guys Jadi kita panggil kan? Yaitu adalah REMOCO Wuuu Kita pake efeknya Wuuu Ecep ya Wuuu Coba indowainya nama dia beneran REMOCO Ya namanya bener-bener REMOCO Ya jadi namanya R-E-M-O-C-O Ber kan? Ya jangan tanya ke gua Ya masih bener Di KTP bener Bisa liat KTP-nya? Nantilah di aktif video aja ya Nanti kita insert ya Kita kasih tau REMOCO itu ini KTP-nya nih Ini nih Jadi bener Bener-bener R-M-O-C-O Ya bener Wah biasa Ada artinya nggak? Ada artinya? Artinya sih nggak tau sih Itu pemberian Nenek ya Belum sempat nanya? Belum sempat sih Kenapa tadi tanya? Ya gitu kan Iya Ya sama orang tua Nanya orang tua juga udah nanya Ya udah meninggal Ya udah meninggal Tapi sebelum meninggal kenapa nggak ditanya? Ya nggak tau sih orang tua juga nggak tau Yang penting Nenek ngasih nama ini buat cucu gitu Wah biasa Nenek Meninggalnya pas ke MOCO umur berapa? Umur berapa ya? Sebelum lahir kan apa? Ya nggak nggak kecil itu Umur biasa Tapi Nenek nggak mau aja tanya dong Iya tanya dong Harusnya dong Sebelum lahir tanya dulu Masih kecil kita Ya lu sebelum lahir tanya dulu Bilirannya sampai kecil Masih langsung Karena Reinaldi yuk kak Cali Untuk meters ifornali Gak boleh, gak boleh, stop pro lagi, gak boleh gitu, sayang Tapi itu kan kalau Remoconya, ini kan Renali beda, ini Remocon Tapi Renali, canda Oke lanjut, Bapak Remoco, sekarang ini kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Kesibukannya sih, ya mungkin masih pengangguran ya? Pengangguran guys Iya, pengangguran Pengangguran, karena di semua kerja Kenapa bisa pengangguran? Ya bisa, yang namanya gak kerja, pengangguran Oh bener sih Terus saya mau nanya juga kalau Remoco ini dulu ya Kita maksudnya lebih gampang aja, Remoco terlalu moco aja Karena biasanya maksudnya moco Jadi moco, kalau boleh tahu nih dulu ya, dulu nih dulu Lu itu denger-denger ya? Denger-denger tuh lulusan b**** apa belum lulus dari gua? Belum lulus Belum lulus Gua pernah mondok ya, habis itu keluar Oh jadi mondok keluar karena? Ya gua mau Gak, at least dia beneran keluar Gak sih Tapi bener sih, dia k***** Ya gak, ya gak boong gitu loh Selama 3 tahun lebih, dia boong Ada orang Ada, tahu juga kayak gitu sih Ada, kamu aja emang gak tahu ya? Mondok, mondok Mondok Jadi pernah, mondok, mondok Tapi gak pernah mondok Dari jalan PDKT, sampai jalan punya anak baru Kalo gua juga pernah pesantren Gua pernah pesantren kilat Pernah-penginggu, gua pernah Kayaknya gua juga pernah Ya bener gak? Kalo ditanya lu anak pesantren, gua pernah pesantren Tapi ada yang, waktu PDKT sama aku tuh ada yang bilang dia pernah mondok Tapi mondoknya bilangnya... Mantan dia pernah ngomong gitu kan? Mantan pacaran aku namanya Siddiq Prasetyo Nugroho Sipyo Seliningrat Pernah membangunku semu kerto yoyo Nah, kalau saya kan namanya Pras doang Mas Gak sepanjang itu nama saya Nah, terus pernah? Nah, tapi luar karna apa? Kalo boleh tau? Ya... Keluar aja gitu kan Kita mau belajar Mungkin waktu... Dulu kan kita... Remaja lah ya kan? Remaja Kita pengen... Banyak maunya kan? Mau itu Jadi mungkin banyak juga sih di luar sana yang... Tadinya awalnya semangat menggebu-gebu untuk mondok Ternyata pas sampai mondok Bosan itu aja sih Bosan pengennya keluar Mungkin lu salah satu orang seperti itu ya? Apa nggak... Maksudnya gini Itu salah satu terkuat lu untuk keluar Apa ada salah satu lain nih? Kayak misalkan lu pernah suka... Salah lain salah satu... Bahasa gua... Gaul gua Dulu lu mikirnya ya gua pengen belajar di luar tuh gimana sih? Wih... Tapi pernah? Belajar di luar? Ya... Kalo saya belajar di luar di luar Kalo di luar jalanan saya Belajar di kamar di luar Lebih enak sih belajar di luar Apalagi luar di luar di luar gitu Enak parah sih Luar di luar di luar itu lebih enak lagi sih Kayak anget anget Males Saya nggak ngerti Gimana dia mau ngerti? Enggak kan Dulu ya kalo boleh tau Waktu dipondok tuh Gua tau lu Dipondok Keluar kayak pondok Itu karena emang males Pengennya... Bukan males sih Lebih ke pengen dunia baru gitu ya? Iya Dulu kau kan Ya namanya kita remaja ya Kita... Masa pubertas itu kan Masa balik ya kan? Gitu kan Dipondok gitu kan? Dulu emang ya Pondok gue kan emang cowok semua Gitu kan Jadi... Ya... Tidak betul dengan wanita wanita gitu kan? Jadi gue jadi juga pengen Pengen merasakan belajar di luar gitu kan? Pengen... Ya emang belajar sih Karena masih muda tuh emang banyak maunya Kayak gue dulu itu Gue pengen dipondok gitu Tapi pas dipikir-pikir lagi Ternyata pas dipondok tuh Akhirnya capek deh gitu kan? Akhirnya gue cobain dulu di... Pesantren satu minggu Pesantren kilat Ternyata capek Itu untuk pembelajaran Untuk jadi... Santri gitu tadinya Saya juga pernah merasakan di pesantren kilat kok Penan saja Ya pasti... Pasti yang... Sekolah Islam ya pasti Pernah merasakan Saya juga pernah gitu Wah biasa sih Emang bosen sih guys Maksudnya bukan bosen Aku juga sih kalo misalnya Disuruh pesantren gitu Gak bakalan kuat Kayak... Ya kan tergantung... Tergantung orangnya ya Maksudnya yang... Ada yang senang di... Belajar di... Karena banyak orangnya Banyak temennya gitu kan? Ya ada orangnya yang pengen Maksudnya merasa bosen Pengen... Pengennya... Belajar ini, belajar itu Kok gak ada Di belajaran ini, di sini gitu kan? Nah ya Gak tipe kalo orang berbeda-beda Kalo aku pribadi sih Gak pengennya Karena... Emang... Pertama ya... Gua masih pengen main Gitu kan? Ya karena masih bocah kan ya? Masih bocah Terus juga pengen ketemu sama keluarga Lebih intens gitu Gitu... Soalnya kan kalo dipontek itu Gak bisa ketemu orang keluarga ya? Makanya jarang gitu ya? Ya kan... Gak bisa tiap hari Gak bisa tiap hari Gak bisa tiap hari Gak bisa intens Gitu kan? Pasti ya... Mungkin setahun sekali Atau berapa bulan sekali Gak bisa ketemukan berga Bener Bener Udah kita setiplah masalah itu ya Masalah itu mungkin Tapi gua sih pernah denger ya Lu itu jomblo Bener gak sih? Apa sekarang masih jomblo? Sampai sekarang ya gak jomblo Gak jomblo Jadi lu jomblo Belum punya pacar Pernah punya pacar gak dulu? Pernah sih Berapa kali? Ya paling... Biasalah ya cinta-cinta monyet lah ya Berapa kali saya tanyanya? Ya itu... Gak sekali dua kali lah Sekali? Sekali dua kali? Enggak... Ya... Ya ini coba hitung-hitung Dua kali ke atas lah gitu kan Dua kali ke atas sampai... Ada sampai lima gak? Ada lah Sampai sepuluh ada gak? Sepuluh enggak Gak gitu banyak malah enggak Gak sih seperempatnya dari pras ya? Hah? Maksud anda apa? Semperempat dari pras Oh mungkin sepertiganya eh? Seperempat dibawahnya seperempat ada gak sih? Apaan sih? Saya gila loh Seperempat dibawah seperempat Saya... Gak pernah pacaran sih guys Pacaran sih pernah gitu ya Stok dua lagi Kak moco aja jujur ya Lu bilang gak pernah pacar sama gue Apa namanya bang San? Melikah Pacaran dulu boblok? Anda sendiri yang minta saya pacaran sama anda Lah anda Pas ketemu sama saya Anda tuh baru putus sama pacar anda Jadi gini guys Saya dulu sama Erika cuma deket Tapi Erika Itu bilang Lu udah Bilang sayang sama gue Udah pake gue Tapi lu gak pacarin gue Pake sama dia disayang ya? Disayang Dicinta gitu loh guys Gitu Dan gitulah pokoknya Ya iyalah Anggir tema lu kira gue cewek apa? Lu gak pake jombol cewek apa? Lu pernah pacaran? Pernah Sama cewek? Pernah Sama cowok pernah? Gak 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 Belum serka aja gitu Gitu sama cewek Kalau aku sih dengarnya sih Bukan dari teman-teman kamu Tapi dari kak Mocho sendiri Dia bilang iya Iya Pernah suka sama cowok Enggak Enggak Ini gini guys ya Kita jujur-jujuran aja Itu ya bercandaan Bercanda ya Tapi mungkin kita bisa nilai ya Dari sekarang ya Jadi gini guys Gua tuh pernah dengar dari mulut dia sendiri Ya aku juga pernah dengar dari mulutnya kamu Jadi Mocho ini tuh dia pernah menjadi seorang gay Dan dia pernah juga suka sama cowok dulu Sekarang logika aja maksudnya Dulu tuh gini maksudnya Yang gue bilang itu tuh Dulu kan yang namanya sahabat gitu Kita deket terus gitu loh Maksudnya Timbul lo masa cinta Jadi namanya sahabat bukan buat Bukan timbul masa cinta Masa gue suka sama cowok gitu maksudnya Kayak sahabatan gitu Jadi keliatannya kayak Ingin selalu menjadi yang terdekat gitu Selalu Apa namanya Kayak pacaran gitu Oh selalu kayak pacaran Oh Dulu waktu sama gue lo masih suka sama cowok gak? Waktu pertama kali ini gitu Enggak Enggak Itu Makutnya aja Soalnya logika nih Guys kalau kalian jadi aku juga Nih orang gak punya pacar Tapi galau Di gay story Gitu deh Kayak ada sesuatu yang diumpetin gitu Tau gak sih? Kayak kita gak pernah denger dia ceritain cewek sih Aku sih Aku gak pernah denger sih Kamu pernah denger? Gak pernah Aku gak pernah tau Dia berdekat sama cewek mana Aku gak pernah denger Peribadian orang tuh kan beda Ya justru itu Justru itu Kalau peribadian orang beda Kalau lo gak cerita Orang jadi berpikir lain Boleh gak? Biasanya kan ya Kita berpikir kan Lu kayak Wah ini kayaknya dia punya pacar Tapi pacarnya apa? Gitu 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 Waktu awal-awal deket sama aku Dia nge storyin aku Gitu Seenggaknya Ada lah satu momen Dia nge storyin ceweknya gitu Iya Jadi kalau pas dia galau pun Oh iya dia lagi berantem Oh dia lagi sedini sama ceweknya gitu kan Jadi masuk akal gitu Nah ini ceweknya siapa sih? Maksudnya Lu pernah galau Tapi kita gak tau siapa yang lu galauin gitu Cewek gak ada berarti cowok Bener gak? Masih suka deh deh Jadi kalau misalkan kalian pengen tau Kita apresiasi Luar biasa Kita apresiasi penyujurannya Gak apa-apa disini mah yang terhuka aja Iya Walaupun gini ya Kita bisa nilai lah Mana yang benar-mana yang salah lah ya Kalian juga bisa nilai Kalau kalian Kalian nilainya gimana ya guys Dia emang Kayak kesel deh Muka nya Gue normal Gue kesel banget Kayaknya Normal gak sih? Jujur 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 Dulu berarti Dulu Dulu gak apa Mohon maaf guys ya Jadi kameranya langsung mati Gara-gara baru berapa menit Langsung Abis ya barunya Iya Jadi buat kalian Soalnya kita tuh menyerap energi Iya Kita tuh ilmunya terlalu tinggi Bisa menyerap baterai Jadi kalau baterai yang full Dipegang sama kita langsung abis Masalahnya tadi kan gak dipegang? Hati Oh Riasa Lanjut ya bang gay lagi Bang mocho Ya kita lanjutin masalah gay tadi Emang bener ya? Bapak mocho ini dulunya Bener 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 orang aku pada lo akhir Jujur aja Jujur aja Jujur apa apa Maksudnya Ya banyak orang yang Bilang lu gay Akhirnya gitu Karena gue kan jarang pacaran Jarang Ya karena gay Ya gue deket-deket sama cewek tuh Ya deket aja gitu Ya karena gay Karena gay Gue tuh normal Selama kenal Ya lu normal sekarang Sekarang normal Dulu Dulu Ya sekarang ya normal juga Oh kemarin gak? Kemarin ya normal Waktu dulunya baru? Nggak Dulunya mungkin normalnya beda Oh bener Gak kan Normal gue ke normal Gak Intinya dulu gek Tapi cuma sebentar Dan gak pacaran dulu ya Pernah suka aja sama cowok Pemikiran temen-temen gue sih emang kayak gitu Iya tapi pernah suka sama cowok dulu Enggak Dulu Kayak suka Bukan cinta tapi suka ya gitu Sumpah Saya gak mau jangan ganteng ganteng depannya dia Takut nanti kamu cinta ke kamu Enggak Ini kita Kita tuh tolong ngomong apa adanya Gak sebenernya Jadi Ini kejujuran sebenernya Iya Ini tes kejujuran aja Gila kan Gila kan Anda lihat Anda lihat Tangan saya diregang Gila kan Emang gitu guys Dia Diam-diam Jadi Dulu pernah gay Suka lah Pernah suka sama cowok Enggak Gue normal normal Asli Pernah suka Enggak Pernah cinta Cinta Menjalin hubungan Kayak Pernah cemburu gak sih sama cowok gitu Enggak Enggak Oh pernah Pernah guys Enggak Soalnya aku pernah nanya gitu Iya Pernah kan ya Iya Selama aku kenal sama dia tuh Aku gak pernah dia ceritain challenge Lu pernah suka tapi Pernah dikit gitu Suka Enggak suka Maksudnya ya Kalo main sama temen cowok ya Suka Sayang gitu Sayang kan Kayak desing cek gitu kan Sayang Pernah aman cek Enggak Oh enggak Pernah Sedikit pernah suka aman cek Tapi cek kan pernah dong Iya Iya Ini kalian kenapa sih Jadi Seakan-akan tuh Gue tuh di pojok gitu Enggak di pojoknya Cuman Tapi kita skip lah Masalah gay itu urusan kamu aja lah ya Walaupun kita tahu kan Walaupun kita tahu Dan kamu malu-malu Intinya dia gay guys Intinya dia pernah gay Walaupun enggak lama Cuma beberapa minggu ya Enggak Masa gue semaco ini gay gitu Iya Maco gak menjamin coy Oh iya Oh iya Yang masel-masel gitu Badannya Kayak saya kurus mah Gak bakal bisa jadi gay Enggak kamu boti sayangnya Saya botinya Ganti topik lah Oke kita ganti topik lah Nah Kan joblo Iya Enggak punya pacar Joblo pernah suka sama cowok Itu lah Untuk saat itu tuh Belum Belum Maksudnya Belum ada Wanita yang Pas gini Tapi laki-laki banyak yang Laki-laki banyak Kalau wanita mah enggak Wanita mah gak ada Laki-laki banyak Saya tahu aku Sebenernya kalau Cet-cetan jarang sama cewek Iya jarang Karena cowok Terus galau-galau Misalnya di ide story Kayak Gak ketahuan gitu Ceweknya gitu Jadi kayak Sembunyi banget Aneh Aneh banget pokoknya Kalau kita ngeliat dia tuh Mungkin kalau kalian pengen liat Dia tuh Follow aja instagram Apa nama instagramnya? Nama instagramnya Re underscore moco Re underscore moco Nama instagram Gue bingung nama instagramnya Nama instagramnya Nama instagram dia aja sendiri bingung Dia kebanyakan Namanya kemana satu kata dua Re underscore moco Re underscore moco Jadi kalian bisa liat ya Kasian Belum followers juga Followers gue Ya Seribu ada 400an Belum sampai seribu guys Dipolo minta tolong ya guys Dipolo Sambil seribu aja Dipolo juga gak usah Jadi mau ngapain sih ngeliat gue Iya Ketauan kan Kalo gay gak Iya Kan gak ketau lah Kalo kita skip lah Masalah gay lah Itu urusan kamu Yang mau nanya yang lain nih Sebenernya gay tuh Bukan G A Y Bukan Bukan apa tuh? Itu namanya Cowok sama cowok Gue tuh sebenernya G A Y A Gaya Gitu Apa sih? Krik 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 banget ya sih Krik banget gue sih Gaya Jadi tolong ya kameramen Editor Tolong ya Editor Krik-krik gitu ya Tolong ya Bukan gaya 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 Bergaya